pesen bak mie ayam tapi yang datang mie goreng dalam kurung indomie goreng kalau jualan yang bener bos makda makanan rating terendah wuuuh nah kali ini kita sudah pesen mie ayam namanya itu mie ayam geprek kismi nah untuk tokonya ini sama kayak yang nasi ayam hitam ini tokonya sama guys cuma menunya aja yang beda dan untuk rating tokonya ini dapat rating 3,2 dari 190 penilaian untuk harga satu porsi mie ayam geprek kismi ini yaitu Rp20.000 dan sudah terjual sebanyak Rp49.000 langsung aja kita buka terlebih dahulu ini datangnya lumayan lama soalnya pas kita pesen itu ternyata ya tokonya masih tutup guys enggak ada penjualnya dan padahal di toko onlinenya itu dia buka nah bentukannya kayak gini jadi dia itu di wadai pakai tinwall terus dapat alat makannya juga udah kelihatan ini mie nya seperti apa ini kayak mie lemoni loh itu guys yang warnanya hijau hijau nah kalau dilihat di fotonya itu dia mie nya warnanya coklat gitu ya kayak mie goreng terus ada ayam gepreknya itu lumayan banyak terus ada ada lalapan-lalapan juga ada timun terus tomat daun kemangi dan juga kol nih nggak tahu ya foto beneran apa ambil di Google ini sih tapi kayaknya ambil di Google kita buka langsung mienya kayak mie lemoni loh yang mie instan itu guys ini kita dapat geprek ayam gepreknya kayak gini Hai harganya Hai harganya Rp20.000 terus minyak ini Hai minyak gini guys kita coba aja Hai minyak dulu bismillahirrahmanirrahim ini nggak mie instan sih guys lebih enakan mie instan yang limoni loh itu enak tapi ini bumbunya nggak kerasa kayak mie yang baru direbus terus diangkat udah dikasih cabai udah gitu guys rasanya ada cabai-cabainya rasanya enggak pedes tapi bumbunya nggak kerasa terus dia nggak ada minyak-minyak gitu ya kayak baru ditirisin terus dibumbuin nah kayak gitu kayak nggak diolah digoreng atau di tambahin bumbu-bumbu tambahin sedikit minyak minyak bawang atau minyak apa itu enggak ada guys kita cobain gepreknya sambilnya dulu deh sambil gepreknya bismillahirrahmanirrahim bukan kayak sambil terasi tapi yang dominan manis Nah itu kita coba ayamnya alat ya sebenarnya merahim untuk ayamnya sih normal cuma sedikit alat terus sambilnya kemanisan buat sambil geprek harusnya nggak manis-manis banget gitu ini sambilnya manis dan bukan kayak sambil geprek malah lebih ke sambil terasi tapi terasinya dikit gitu kalau dari segi packaging dia dikasihnya kayak gini packagingnya ya biasanya kalau Mimi itu packagingnya dari dari wadah kayak kertas gitu guys kotak kertas gitu nah ini dari tin wall kita kasih nilai enam enam persepuluh Hai dari segi tampilan Hai ini kurang lalapan kalau di fotonya kan ada lalapannya ya kita kasih nilai 4 persepuluh terus dari segi harga harganya ya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga jadi ya sedanglah untuk harganya 20.000 dapetnya gini ya jadi untuk harganya kita kasih nilai 7 persepuluh dan dari segi rasa nih rasa mienya itu zonk banget kan menu utamanya mie ya gepreknya ini cuma toppingnya aja jadi rasa mienya zonk cuma hembar dikasih lada sama cabai rasanya itu dan kematangannya kurang menurut mbak hu udah itu guys untuk geprekannya ya normal sih cuma sedikit alat dan sambilnya kemanisan dia bukan sambil geprek jadi kita kasih nilai 3 persepuluh jadi total rata-rata rating untuk mie ayam geprek kiss me ini yaitu 5 persepuluh guys harusnya di bawahnya ya soalnya ini guys mie nya sumpah ini mie nya hembar banget jadi itu aja guys makdah kita kali ini coba komen di bawah kira-kira rating 5 persepuluh kebanyakan gak sih kalau menurut bau ya agak kebanyakan ya 5 persepuluh guys udah itu aja untuk next kontennya komen di bawah aja enaknya kita review apa lagi nanti kita carikan yang rating terendah di daerah Surabaya see you see you selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.